Halo sahabat Bosch, bertemu lagi sama saya Lika Nah, di kesempatan kali ini kita akan bahas produk terbaru dari Bosch Gak baru-baru amat sih, tapi ini adalah produk yang sangat istimewa Yaitu adalah GBH-220 Kit Nah, istimewanya apa? Mari kita lihat bareng-bareng Yang istimewanya ini adalah Kit Kit di sini berarti dia dapat ada macam-macam Ada, ini adalah cap Karena Bosch Hammer yang GBH-220 Kit ini Dia pakai capnya SDS, Simple Direct System Nah, ada beberapa teman-teman Bosch yang menggunakan Hammer Pakai mata Bosch Cylindrical, bukan SDS Nah, makanya kita kasih cap Kita dapat cap, satu Nah, ini juga ada satu Ini adalah anti-debu untuk Bosch Hammer Nanti kita akan tes bareng-bareng Gimana caranya anti-debu ini bekerja Sama, kita juga dapat semacam adapter Untuk pasang anti-debu Habis itu kita juga dapat tiga Ya, benar, ada tiga Ada tiga mata SDS Plus Masih ingat dong di video-video Bosch sebelumnya Bahwa Bosch Bor Hammer itu hanya bisa menggunakan mata bor SDS Mata bornya itu seperti ini Nanti bisa dilihat Bedanya dengan mata bor yang Cylindrical Di paket juga sudah dapat Habis itu ini juga ada beberapa mode Mode pertama, kalau kita ingin merubah Kita pencet yang merah ini Tombol merah di atas Nah, kita ubah Mode pertama adalah mode bor Tanpa impact, tanpa benturan Mode yang kedua Ini adalah mode hammer Yaitu mode mengebor dengan benturan Nah, mode ketiga ini adalah mode Mode cisel Misalnya kalau kita mau masang cisel Terus masih ingat dengan video yang sebelumnya saya kasih tunjuk Yaitu ciselnya ingin kita ganti arahnya Dan mode terakhir adalah mode cisel Mode bobok Nah, jadi disini juga sama Penampang-penampangnya ada kiri-kanan Sama seperti mode bobok biasa Mode bobok pada umumnya Ada switch Buat ditekan Juga ada tombol Lock Lock switch Jadi kita tidak harus menekan switch Itu tadi adalah penampang-penampang dari GBA 20 Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara masang Alat yang isimewa ini Yaitu adalah anti debu Dari ini Sekarang kita akan pasang anti debu Yang barangnya itu adalah yang ini Ada batang hitam merah ini Nah, sama ada matabor SDS Plus 1 Nah, cara pasangnya Pertama-tama kita pasang dulu matabornya Di cara pasang matabor SDS Plus 1 Tinggal dimasukkan Habis itu diputar Dan ditekan Sampai dia bunyi klik Nah, ini berarti sudah terpasang Langkah kedua yang harus dilakukan adalah Kita ambil Ini Kita copot Si yang ini Penutupnya Kita taruh disini Nah, yang tadi kita copot Kita masukkan ke attachment yang ini Ada bolongan disini Nah, kita masukkan disini Tapi kita harus tekan dulu Switch penguncinya Masukkan disini Nah, habis itu Yang tadi kita copot Kita masukkan lagi Disini Nah, langkah berikutnya adalah Kita masukkan Ini disini Kalau bisa dilihat Ada dua lubang A dan B Lubang A ini adalah untuk GBH-220 Dan tipe-tipe lain Lubang B ini adalah untuk GBH-36 VLI Jadi pastikan kita masukkan ke lubang yang benar Kita masukkan ke lubang A Mana yang kita masukkan? Ujung satu lagi Berarti ujung satu lagi kita masukkan disini Nah, ujung yang lainnya Pastikan Si mata bornya ini Mata bor SDS-nya ini Masuk ke Yang hitam-hitam ini Jadi kita harus pastikan ini pas Nah Ini berarti sudah pas Ini kan Ini kan masih dikunci sama yang handle yang merah ini Penahan yang merah Penahan merah ini kita copot Kita taruh di lubang B Nah, ini Ya Nah, ini berarti sudah bisa dipakai Anti-debunya sudah siap Tapi masih ada satu lagi fitur tambahan Yang bisa digunakan Yaitu Kita copot dulu Ini adalah attachment Ke gas 18 frame in 10 L Atau ke penyeret debu Yang kemarin-kemarin baru kita bahas Kita ambil gas 18 frame in 10 L Seperti ini Kita masukkan ke sini Nah Jadi Anti-debu untuk GBH220 kit Ini sudah bisa digunakan dan sudah terpasang Untuk mencopotnya Pastikan penahan ini kita copot dulu Kita pasang ulang Di sini Di sini kan Biar begitu kita copot Dia tidak lari kemana-mana Nah Ini berarti sudah oke Kita lepas penahannya Kita copot Kita pasang lagi Ini juga jangan lupa Nanti hilang Penutup Penyeret debu Cara mencopot mata bor SDS Di GBH220 kit Ini kita tinggal tarik Ini ke bawah Kepala Caknya Terus kita tinggal copot Nah Oke Itu tadi adalah anti-debu Nanti kita akan pasang Attachment Untuk kaki Cak Jadi biar dia bisa pakai Matabor cylindrical Oh iya Sebelum saya melanjutkan Ke bagian selanjutnya Perlu saya informasikan Lebih lanjut adalah Per Juli ini Kita sudah tidak membagikan Kartu garansi Untuk alat-alat unit Power tools Perkakas listrik Yang berwarna biru Jadi teman-teman Harus mendaftarkan Barang yang teman-teman beli Ke Aplikasi Be Connected Atau Be Co Yang bisa di-download Lewat Android Dan Apple Nah untuk informasi Lebih jelas Di setiap unit Yang kami jual Kami sudah mendapatkan Stiker informasi Bisa dibaca Dan bisa diikuti Langkah-langkahnya Nah selanjutnya adalah Cara pasang Dari attachment Kicak Biar kita bisa menggunakan Matabor yang cylindrical Yang pertama Kita copot Nah disini kita dapat Satu kuncinya Ini cukup penting Jangan sampai hilang Kita dapat Dua Alat untuk Memasang Si attachment ini Ke sini Caranya Kita copot dulu Jadi kita copot dulu Nah ini sudah Sudah Lepas Sekarang Kita pasang Yang berbentuk SDS ini Ke Cak yang Boar hammer ini Kita pasang Langkah kedua Adalah kita pasang Kepalanya Habis itu kita putar Sampai kencang Langkah terakhir adalah Kita Kita pasang Ininya tadi yang Sudah kita lepas Kita kencangkan Dengan open Kita punya obeng Disini adalah Bosgo Nah jawab dong Bosgo itu adalah Alat apa sih Gimana cara pakenya Sekarang Kita gunakan Bosgo Untuk mengencangkan Nah Sudah Selesai Nanti ini tinggal Ditaruh disini Matabornya Habis itu Dikencangkan Dengan kunci ini Dan Hammer Dengan kepala Cylindrical Sudah bisa dipasang Itu tadi adalah Nah cara Sorry Cara lepasnya juga Sama aja Kita Keluarkan dulu Nah kita keluarkan Kita putar Kita lepas Tapi Kalau diingat ya Ini Ini hanyalah Attachment Jadi Hasilnya Tidak akan maksimal Dengan menggunakan Bor Biasa Seperti Impact drill GSB 550 Nah Habis itu kita lepas Cara lepasnya juga sama Kita tarik ke bawah Dan kita Tarik Nah ini dia Yah itu tadi adalah Review dan unboxing Dari Bosgo DBH 220 kit Yang didalamnya Ada hantidebu Dan tambahan Cak Kiles cak Untuk Sylindrical Drill bit Nah jadi Jangan lupa Untuk dibeli Di toko-toko Online Kesayangan kamu Dan jangan lupa Diklik like Subscribe Dan tinggalkan Kolom komentar Di Akun Boss Power Tools Indonesia Nah saya Lika Saya pamit Sampai jumpa Di lain ketempatan Sampai jumpa